Di video kali ini saya mau sedikit sharing tentang masalah yang sedang saya hadapi yaitu tidak bisa melender animasi 3D di aplikasi Blender. Selamat datang di channel Singapri. Seperti yang teman-teman jad disini, saya menggunakan Blender 3.3.1 dan disini saya juga mempunyai objek 3D yang sudah saya buat dan merendernya kemarin dengan menggunakan versi 2.9 tanpa ada masalah sama sekali. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di video di atas. Sekarang masalah yang saya hadapi adalah ketika saya mengupdate Blender dari 2.9 ke Blender versi 3.3.1 ini saya jadi tidak bisa merender animasinya lagi karena terdapat error dengan keterangan error writing tile to file. Sebagai contohnya teman-teman bisa lihat disini, saya coba merender animasinya sekali lagi. Ini errornya seperti ini ya. Ada keterangan error writing tile to file. Seperti ini. Error writing tile to file. Padahal ini baru frame pertama atau frame 1. Dan cara yang saya hadapi untuk mengatasi masalah error writing tile to file di Blender ini adalah dengan pergi ke Windows. Kemudian toggle system console. Disini kita bisa melihat keterangannya dengan lebih lengkap lagi. Disini error opening tile to file. Disini error opening tile file. Jadi mungkin aplikasi Blender ini tidak membuat folder dengan nama Blender ini. Blender underscore A05948 ini di dalam temporary folder kita ya. Jadi caranya teman-teman bisa meng-copy alaman ini. Sampai di sini. Kemudian untuk meng-copy nya bisa di klik kanan. Kemudian tekan dan tahan tombol window plus A. Untuk membuka explorer kalian. Kemudian pastikan di sini. Kemudian enter. Kemudian enter. Di sini seperti yang teman-teman lihat di sini tidak ada folder dengan nama ini yang Blender A05948. Belum ada. Jadi teman-teman bisa membuat folder baru dengan nama ini Blender A05948 ini. Dan ada cara lainnya lagi untuk pergi ke folder temporary file nya itu teman-teman copy di sini. Tanpa perlu meng-copy alaman ini ya. Jadi kita langsung meng-copy ini nama folder nya aja. Kemudian window plus L dan ketikan % term t-e-m-p % kemudian klik OK. Nah ini langsung pergi ke alamat yang ini ya. c-user-hub-xp-hub-data-local-temp sama saja cara pertama tadi dengan cara ini tinggal kalian pilih saja yang lebih praktis yang mana. Jadi di sini kita klik kanan new folder dan ini kita beri namanya Blender A underscore A05948 seperti ini ya. Kalau sudah teman-teman bisa langsung merender ulang objek 3D kalian. Oke di sini kita render kembali ya. Terima kasih telah menonton! dan ini bisa kita lihat sebentar nanti sampai di frame 1 saja karena scan animasi yang saya buat ini ada sekitar 200an frame dan pastinya terlalu lama kalau mau ditunggu sampai selesai. dan ini frame 1 sudah selesai ya jadi cukup saya render sampai disini saja. Ini saya close dan untuk hasil rendernya kalian bisa lihat di video yang ini. Demikian cara saya mengatasi error ketika merender objek 3D dengan menggunakan blender. Jika teman-teman ada cara lain mohon dituliskan di kolom komentar. Sekian dulu dari saya jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan video ini bisa membantu buat teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama seperti yang saya alami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!